Terima kasih atas kesempatan waktunya, nama saya Salahuddin dan selaku perangkat desa di wilayah Kecamatan Padalaran, Perubatan Bangun Barat. Tentu saja bahwa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini adalah tentang adanya satu penempatan alat deteksi dini pergerakan yang ada di wilayah kami, di desa Kertamulia. Yang menempatkan itu adalah dari pihak BBMB Badan Vulkanologi Intigasi. Saat itu sebelum ditempatkan alat tersebut, kami pernah ikut dalam hal penggunaan daripada alat tersebut, yang katanya itu adalah buatan dari BBMB, saat itu pelatihannya di Badan Vulkanologi Selama 1 tahun. Nah, pada posisinya tentu bahwa melihat dari risiko, dari dampak yang tadi disampaikan dari sesara itu sendiri, tentunya bagi masyarakat itu tetap adalah sebuah informasi, berita yang diserap sebagai bagaimana baiknya gitu kan untuk mengantisipasi sebuah keadaan yang tadi telah digambarkan. Lebih banyak akan dibahas lagi, lebih siang di primate alat spokan. Tapi, kita pastikan aja dulu Pak. Mungkin dari... Saya dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya, kami mempunyai penelitian juga di SESARLEBANG. Jadi selain kolaborasi dengan LIPI, kita sesuai aktif di Selembang Juga kami mempunyai beberapa stasiun seismik yang kami ada di sekitar Cekungan Bali Dan juga di Selembang, mungkin bisa diperlihatkan sedikit Slide-nya ya Jadi kami ada tujuh stasiun seismik yang di sekitar Cekungan Bali Yaitu di Stasiun Bantu ada di Ciater, kemudian juga ada di Gunung Batu Kemudian ke arah timur itu ada di Tanjum Sari Kemudian juga ada di daerah selatan pengalangan itu di Walasuka Kemudian juga ada di Soreang Ini kalau ada pertanyaan yang bisa ditampilkan, mungkin kita bisa melihat Dan kemudian sebenarnya untuk menjawab dari pertanyaan Bapak tadi Kami juga ada memasang untuk longsornya Untuk longsor itu adalah, atau melalui sebenarnya kami memasangnya Dari program, kalau ada 10 stasiun pemata untuk longsor Jadi salah satu mungkin di tempat, tadi di tempat Bapak tadi Mungkin perkembangan selanjutnya untuk longsor itu Ya tadi mungkin berharap kita tidak lebih mendengar suara sirena itu Artinya tidak ada gerakan tanah Kemudian kalau untuk nanti kembali ke asas Lembang itu Selain kami memunyai stasiun saya sendiri itu Kemudian kami juga melakukan studi mikrotremor Untuk daerah kawasan di Cekuman, Bandung Jadi kami lakukan tahun 2008 Kami sudah melakukan Kemudian kami perbaloi lagi di tahun 2016 ini Mungkin nanti kalau bisa dilihatkan Ada hasil-hasilnya lumayan Pada yang tidak kita bisa tahu ya Seberapa jika ada kejadian lupa bumi Seberapa guncangan yang akan kita dapatkan Karena dari riset yang kami hasilkan Memperlihatkan bahwa di daerah Cekuman, Bandung itu Kondisi tanah, klasifikangan tanahnya itu ada di Lunak Lunak dan mungkin sedikit di arah D Klasifikasi E yang disana lunak dan lunak Jadi itu mungkin akan bagus Kalau nanti pihak pengambil keputusan Kalau mungkin nanti pembangun Bangunan di Bandung itu harus mempertimbangkan seperti itu Karena jika tanah itu lunak Itu yang jelas akan memperkuat guncangan gumpa bumi Jika ada kejadian lupa bumi Mungkin sekian dulu Pak Budi Ketika yang bisa digumpa Yang terjadi dan skalanya besar Itu akan juga berefek kembangun Tapi ketika itu muncul dengan skala kecil Itu hanya sekitar bisa luar perompok Yang saya tanyakan apakah memang patahan-patahan ini terbagi-bagi Ketika patahan sekitar bisa luar orang-orang aktif Kemudian yang gumpangnya dari situ saja Saya guru IPA Mungkin masih belum begitu paham Butuh penjelasan dari para peneliti Terkait pergerakan patahan ini Karena pergerakan itu yang saya ketahui kan Ada juga pergerakan lempeng Lantai benua dan lainnya Semuanya bergerak Kalau misalnya ada pergerakan patahan Dia memang betul bergerak Mohon dijelaskan Jadi kalau misalnya ini Utaranya tetap ke sana gitu ya Nah sesalaman kan Baratimo di alamnya Dan dia bergeraknya itu Begini Di tangan siku saya itu Bergerak sana Nah yang siku sini Bergerak sini Nah kalau yang dipukul sama Pak Iwan Itu pergerakan siku saya Dia kan bergerak ya Sampai jadi cegang Nah yang konsis di gansi sana itu Dia terkunci dia Makanya terjadi akumulasi Karena yang di gini ini Pergerak terus sini Nah satu saat kan pergerakannya siku saya Dan yang ini kan sama Makanya kalau dia sudah tidak Kuat lagi makan Nah kebeli takat Eh perkanan maksudnya Dia dilepaskan Setelah dilepaskan Setelah dilepaskan Apakah itu bukan lagi Terusnya begitu Jadi satu siku Jadi yang Pak Iwan wukurnya Bergerakan siku Saya terlakan Jadi Kalau pertanyaan Apakah saya akan betul Akif atau tidak Pasannya sudah tidak ada alasan Memang Akif kita lihat sungai-sungai yang persis memotong seseleman itu tergeser pergerakannya begitu jadi yang sebelah selatan seperti gunung batu bosan, dia itu bergerak ke arah timur ya, ke arah timur sedangkan pasar lewaran, dia bergeraknya ke arah barat kira-kira tadi bergeraknya itu sangat kecil tadi, kata Pak Iwan hanya sekitar 3 sampai 6 atau 5 milimeter per tahun dan yang diukur oleh Pak Mugri pun dari Pergeseran Sungai alhamdulillah salah gitu ya sekitar 2 sampai 5 sampai 5,5 jadi dalam hal ini tim biologis dan tim biologis kompak gitu ya memang sesuai memotong aktif bergerak sekitar 2 sampai 6 milimeter per tahun, nah bayangkan itu kan bergerakan yang amat sangat kecil gitu ya, hanya beberapa milimeter, tapi bayangkannya kalau selama ratusan tahun berbebakan ribu karena ada kemungkinan karena ada kemungkinan setelah memotong keberakannya yang besar ya itu sangat jarang jadi kalau kita biarkan setelah mememukan energi selama misalnya seribu tahun berarti kan seribu kali kata-kata 2 milimeter itu kan dua ribu milimeter dua ribu milimeter itu berarti dua meter kan nah kalau dua ada sesar lembang sepanjang 30 kilometer bergerak dua meter sekaligus artinya skala kekuatan ribu sekitar tujuh itu biasanya jadi kira-kira begitu lah secara sederhana bagaimana kita menghitung seberapa besar kekuatan sesar lembang nah tadi dibahas juga bahwa apakah salah untuk ngadong penghiji gitu ya semuanya dua meter atau dia berputus-putus jadi segmen-segmen yang lebih kecil nah itu sebetulnya sudah kita tetapkan kalau kita lihat yang kota yang besar di belakang itu atau yang di depan itu tersegai segmentasi memang satu-segmennya bisa hanya beberapa kilometer sampai ya beberapa kilometer maka ada beberapa ratus meter pun ada gitu ya nah tapi kita lihat si segmen-segmen kecil itu dia tidak terpisahkan jauh dari satu-satu lainnya itu kurang lebih satu kilometer rata-rata nah jadi kalau dari apa namanya dari kaedah jumpa gitu ya walaupun dia tetapi dalam beberapa segmen itu bisa menjadi satu ketiga jumpa nah kalau yang seperti menjadi satu selama 32 kejar itu yang akan apa istilah itu jumpa maksimum kalau dalam istilah gempa itu jumpa maksimum tapi tidak berarti akan selalu maksimum ya ya contohnya 2019 itu itu 2019 itu kan berapa skala skala 3,3 ya jadi gempa dengan skala 3,3 itu berarti yang bergerak hanya puluhan meter itu dari yang 29 kilometer itu jadi yang lebih sering itu ya segmen-semen yang kecilnya itu yang bergerak jadi yang yang hanya 23,4 bahkan kalau misalnya kelarian 5 kalau misalnya berukuran ya berukuran tapi kalau jadi jangka jumpa itu untuk jumpa itu dia ada siklus yang yang kecil siklus yang besar kalau yang siklus yang kecilnya berarti bisa jadi selama beberapa tahun atau puluhan tahun tapi kalau yang besarnya yang kita reduksi sampai tujuh itu mungkin sampai ratusan tahun bahkan bisa sampai ribu tahun makanya kalau misalnya banyak besar kebanyakan dimanapun di dunia biasanya tidak dirasakan oleh satu generasi atau bahkan dua generasi jauh ini sejauh ini lama ya itu sebetulnya tahun 70-70 atau 74 pernah terjadi tahun 42 pernah ada 6,8 di wilayah tapi lagi-lagi penyakit kita itu ingatkan kita itu sangat terbatas ya kita kan umurnya itu lah 80-80 tahun jadi terbatas sekali padahal siklus-siklus itu sampai ratusan sampai ribu jadi kalau dalam satu wilayah masyarakatnya tidak belum merasakan kumpah besar selama hidupnya atau bahkan kakek itu belum ya tidak berarti disitu tidak terbatas panjang 29 km itu aktif jadi satu-satunya cara adalah kita harus mengantisipasi baik-baik tapi tadi itu kalau terjadi kembali itu kapal bagaimana kita mengetahui siklusnya mungkin Pak Eko silahkan hasil bataan dari penelitian pengkolan saya dari mau dilok ke arah bagus bagian sekarang sedang dibangun satu apartemen yang cukup besar jadi sebagai informasi saja apartemen itu tepat sebenarnya berada di atas gari sesatnya cukup 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 ironi sebenarnya mudah-mudahan dari sini ada bapak dari Kabupaten Bandung Barat karena pasti mereka menggunakan izin itu untuk mendidikan Bandung Barat itu dan izin itu keluar ternyata ya apakah dari Bandung Barat atau dari provinsi saya enggak tahu karena itu masuk kabin mungkin kawasan Bandung Barat tapi yang jelas izin itu keluar nah saya membuat paritang yang cukup besar tepat di bawah di bawah dinding dinding perahan apartemen yang sedang dibangun itu sepanjang lebih dari 10 meter sedalam 3,6 meter kemudian di sebelah baratnya lagi seberapa 300 barat saya membuat satu lagi dan kemudian lebih barat lagi yang nanti hampir posisinya sama dengan yang dilakukan dari posisinya saya ke atas nah dari yang ada di dekat pengpelan sesangga juri itu disitulah kita menemukan rekaman yang kita buka terbentuk karena aktivitas sesar jadi bukan bukan faltingnya jadi kita tidak ketemu patahnya tapi kita mempunyai hipotesis bahwa kita tahu sesar lembang itu saya pernah dulu tulis di koran itu kenapa disebut lembang itu boleh jadi dari Pasar Sunda selanjutnya adalah lembang airnya terkenang kita lihat sisi selatannya naik lebih naik daripada sisi utara sehingga sungai pun akan terbentuk disitu sehingga kita lihat kalau kita nanya ke penduduk yang dulu ikut pembangunan rumahan disitu dulu disitu itu kolam besar beberapa dalamnya itu sampai dua bakang bambu sebenarnya yang kemudian diuruk untuk dibuat perumahan itu tadi makanya sampai sekarang mungkin ada yang tinggal disana kalau tinggal disitu kualitas air itu buruk sekali karena kolam itu sebenarnya terisi sepenuhnya oleh hambur jadi banyak sisat-sisat tumbuhan disitu disitulah saya melakukan kalian dengan dugaan bahwa setiap sesar itu bergerak cukup besar seperti tadi diubahkan padan maka dia akan menghasilkan satu pergeseran yang besar juga dan kebetulan kalau saya lempar itu pergeserannya di samping yang horizontal ada pergeseran vertikalnya pergeseran vertikal inilah yang kemudian akan membentuk dinding yang akhirnya menahan aliran air sehingga membentuk kolam kolam ini kemudian nanti akan terisi perlahan-perlahan sampai tak akanlah penuh sebelumnya ada gerakan lagi membentuk kolam baru lagi sehingga kemudian dia akan membentuk siklus seperti itu nah di dalam galian yang 3,6 meter itu tadi saya bisa menemukan setidaknya ada 4 kejadian yang terkait dengan siklus itu tadi jadi kemungkinan 4 gembang hanya dari 4 ini hanya ada 2 yang bisa diukur seberapa besar dia bergeser vertikal itu yang tadi yang pertama adalah yang 2000 tahun yang lalu paling bawah itu bergeser sekitar 1,5 meter sampai 1,5 meter dan kemudian yang 500 tahun yang lalu itu bergeser bergeserannya kurang 1 meter jadi sekitar 90an sentimeter seperti itu nah dari pergeseran inilah kita kemudian bisa memperkirakan karena ada studi sebelumnya yang meneliti bahwa kalau sebuah sesal itu bergeser sekian senti maka dia akan menghasilkan kembal berapa skalanya dan seterusnya nah dari data empiris itu kemudian kita bisa menghitung kira-kira tadi yang kuatah di bawah 2000 tahun yang lalu itu gempa yang menghasilkan pergeseran hampir 1,5 meter itu adalah gempa sebesar hampir 6,8 skalanya dan itu kemudian kita jadi lagi sekitar 500 tahun yang lalu yang kalau kita hitung sekitar 6,6 tapi kemudian sebenarnya setelah 500 tahun itu ada dua event lagi yang kita tidak bisa hitung kesannya tapi meninggalkan jejak di dalam paritan itu tadi yang sangat jelas nanti mungkin akan saya jemukan pada sesi siang bagaimana jejak gempa itu terlihat di dalam paritan itu tadi nah kita tidak tahu setelah itu apa yang sebenarnya terjadi jadi dalam satu rekaman itu sebenarnya ada empat itu tadi yang kita dating adalah yang kita kita menurutnya adalah yang 2000 tahun dan yang 500 tahun yang lalu itu tadi saya pikir jadi julib juga kira-kira siklus berikutnya itu kapan ini pertanyaan yang selalu ditanyakan masyarakat karena ingin tahu siklus berikutnya itu kapan itu juga sesuatu yang meskipun kita bisa berdasarkan kejadian tapi juga mungkin tingkat kesalahannya juga akan besar tapi yang pasti dengan kita tahu bahwa sesat salembang itu adalah sesat aktif dan pernah menghasilkan empat paling tidak 6,8 sehingga suatu saat bisa jadi akan hasil sebesar itu lagi ada satu hal yang menarik ini terkait kita karena kita selalu terbudak untuk kapan kalau enggak besok saya enggak enggak mau ngapa-ngapain misalnya ini susah itu sebagai perbandingan misalnya kalau kita ingat kejadian kembara tsunami Sendai Jepang 2011 itu sebenarnya yang diharapkan dalam Tanda Gunit untuk terjadi bukan Sendainya tapi saya enggak di sebelah selatannya yang sudah diumumkan ini akan terjadi akan segera terjadi dari tahun 1979 dan sampai sekarang belum terjadi tapi bukan berarti tidak akan terjadi hanya kemudian perkiraan ini yang bergeser jadi yang akan memberikan perkira itu adalah peneliti terutama di geologi berpikir dalam misalnya waktu yang panjang ratusan tahun atau bahkan tibuan tahun sementara masyarakat berpikir inginya kalau bilang sekarang itu artinya ya sekarang sampai bisepah atau minggu depan kalau orang geologi bilang sekarang itu sudah 100 tahun terima kasih Terima kasih telah menonton!